Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai salah sekali lagi. Dan enter. Karena ini sudah login ya. Jadi nanti ketika login itu jangan lupa, jangan sampai salah. Pertama username-nya, name ya. Name-nya itu tidak boleh pisah antara huruf dengan titik angkanya. Sekarang ya, saya contohkan misalnya. Saya share screen aja ya. Jadi name-nya itu misalnya contoh G. G-nya huruf bescil ya, bukan huruf besar. Ataupun D ya, sama juga yang ada P. G-nya titik, jangan ada spasi ya. Jangan lupa pakai titik ya. Kita pakai spasi 20, 10 misalnya, 2, 3, 4 misalnya ya. Nah ini untuk username-nya, untuk password-nya. Kemarin kita sudah simpan ya. Nah yaitu huruf besar dulu. M-H-S ya, U-N-I-G-A ya. Nah selanjutnya huruf kecil. C-O-O-L 2020. Tanda seru. Jadi memang di settingannya itu agar keamanannya tinggi ya. Jadi memang gabungan ada huruf besar. Huruf kecil. Angka. Dan simbol. Sama, termasuk kalau bikin password baru juga harus seperti itu ya. Huruf besar dan huruf kecil. Angka dan simbol. Jangan lupa dicatat. Jangan sampai salah. Nah itu ya, sekali lagi. Jangan sampai salah link juga. Yang benar itu adalah ini ya link-nya. Ini ya. Kemudian selanjutnya, kembali ke sini. Nah ini, udah loginnya seperti ini ya. Nah kemudian di sini, bisa ganti profil. Seperti kemarin ya. Yang udah disebutkan, ganti password. Nah, untuk di sini adalah mata kuliahnya. Ada sembilan ya. Nah ini bisa dirubah di sini. Bisa list ya, biar lebih mudah. Nah kalian harus periksa, matikul yang diambil sesuai dengan KRS. Yang diambil ya kemarin. Nah kalau semester 1 sih ada sembilan ya totalnya. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah kalau semester 1 itu sembilan mata kuliah ya. Jadi dihitung lagi, jangan sampai kurang. Kalau misalnya mata kuliahnya kurang, silahkan hubungi yang bersangka ke admin fakultas. Misalnya ke saya, ataupun ke Tehwinda, ataupun ke Acep. Kacecep ya. Nah kayak gitu ya, silahkan dilihat lagi. Jangan sampai kurang atau lebih mata kuliahnya. Nah ini kelas A itu maksudnya kelas pagi ya. Yang sampai salah di sini kalau kelas B berarti kelas sore. Berarti salah masuk kelas. Ini kelas A ya semuanya ya. Divisif, pagi reguler. Ini komunikasi ya. Nah itu ya. Jadi dilihat lagi mata kuliahnya jangan sampai kurang, ataupun lebih, ataupun salah masuk kelas. Kelas B kan kelas sore ya. Kelas A, kelas pagi. Oke, itu ya. Nah contoh nanti ketika kuliah. Nah dilihat di jadwal kuliahnya. Misalnya hari Senin itu mata kuliah sosiologi. Nah kita cari di sini sosiologi mana. Nah ini ya sosiologi ya. Kita klik misalnya. Nah ini masih kosong ya sosiologi ya. Ini oleh Bu Agustina. Nanti ada isiannya di sini. Contohnya ini ya isiannya. Sebentar saya coba. Oke, kita lanjut. Nah contohnya ini ya. Ketika misalnya mata kuliah sosiologi. Ini ketika pertama, ini kedua ya. Misalnya contoh. Nah kita ingin isi daftar hadir. Klik daftar hadir ya. Di sebelah ya. Nah seperti ini ya. Kemudian klik submit attendance ya. Nah di sini pilih. Present hadir. Terlambat. Excuse izin. Absent. Tidak hadir. Kalau hadir kan klik ini. Dan simpan perubahan. Nah berarti ini sudah hadir ya. Self record ya. Nah ini kelihatan. Misalnya ini Sabtu. September 2020 jam 4 sampai jam 5. Jadi semuanya dibatasi. Selanjutnya hari Sabtu misalnya. Contoh jadwalnya jam 4 sampai jam 5. Ada pemberitahuan di sini. Nanti juga sama klik submit. Nah kalau dilihat recapnya nanti. Kelihatan ya recapnya di sini. Nah itu ya. Salah satu contohnya ya. Nanti kelihatan oleh hasilnya. Jam berapa hadirnya. Tanggal berapa. Dan tidak bisa lewat dari jam ini. Jadi kalau lewat bisa absen. Dibatasi waktunya. Jadi usahakan hadir. Usahakan ketika mau kuliah. Itu sinyalnya stabil. Kemudian pastikan juga. Apa namanya. Siap gitu ya. Stabil. Kemudian juga. Waktunya juga harus. Tidak waktu ya. Dan sampai lewat absennya. Itu untuk. Jadi absennya ada dua ya. Absen tingkat universitas. Satu lagi absen fakultas. Nah kalau absen fakultas. Seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ketika di klik. Nah munculnya seperti ini. Jadi mohon untuk absen dahulu. Sebelum memulai perkuliahan ya. Jadi kami akan buka absennya. 15 menit sebelum perkuliahan ya. Jadi bisa absen sebelum perkuliahan ya. Jadi itu. Nah silakan. Nah kalau absen fakultas seperti ini. Misalnya contoh. Kita masukkan email ya. Misalnya. Nah ini apa aja ya. Nah ini saya ya. Kemudian nama. Misalnya dari awal. Jadi emailnya harus benar ya. Nanti absen ini tuh akan terkirim ke email masing-masing. Dan dari segi nama itu awali dengan huruf besar ya. Kapital. Dengan kapital semua. Tapi awalnya aja. Dan setiap pertemuan itu namanya jangan sampai beda ya. Misalnya disingkat. Nanti singkernya kayak gini misalnya. Jangan ya. Tapi harus sama setiap pertemuan yang namanya. Usahakan ya. Kemudian dari segi name. Awalnya huruf besar ya. Name-nya. Atau G ya. Bisa. Atau D. Titik. Lusus pasi langsung aja. 20. 10. Ini contohnya. Nah kelas A itu reguler. Kelas B itu untuk kelas sore ya. Jadi nanti di LMS juga ini sampai salah kelas ya. Nah ini kan kelas A. Kelas pagi. Kelas B itu kelas sore. Kembali ke sini. Misalnya ini kelas A ya. Mau pertemuan keberapa? Pertama ya. Kemudian. Mata kelihatan apa? Ini dasar-dasar sosiologi. Dosennya siapa? Jangan lupa dosennya siapa? Bu Agustina. Di sini kan ada nih ya. Nama dosennya. Terus kenal. Kemudian materinya tentang apa? Misalnya. Tentang definisi sosiologi. Sosiologi ya. Atau misalnya masih perkenalan ya. Kemudian di sini. Tanya juga ya ke dosennya. Ibu sekarang materinya tentang apa? Misalnya. Oh tentang ini sosiologi. Komunikasi misalnya. Nah klik hadir. Kemudian. Kalau misalnya izin dispensakit. Upload silahkan filenya di sini ya. Di upload suratnya di foto boleh. Atau pakai aplikasi cam scanner biar lebih rapih. Silahkan ya. Silahkan rapih. Jadi kalau tidak ada buktinya itu dianggapnya tidak hadir. Karena kan kalau perkulian itu harus hadir 75% dari 15 pertemuan. 16 pertemuan ya. 15 pertemuan itu. 14 pertemuan ya. Dua pertemuan yang lagi itu UTS dan UAS. Jadi totalnya 16 pertemuan. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak ikut UTS. Nah itu nilainya E. Kalau tidak ikut UAS apa lagi ya. Jadi. Dan kalau misalnya absennya kurang dari 75%. Maka. Tidak bisa ikut UTS. Atau tidak bisa mengikuti UAS ya. Nah kayak gitu. Jadi usahkan hadir ya. Setelah isi ya lengkap. Biasanya kalau ada yang terlewat. Biasanya ada sekadah pemberitahuan merah. Nah kirim. Kirim misalnya. Terima kasih hadir Anda. Telah terkirim. Dan terkirim juga ke email Anda. Nah kalau edit ada yang salah. Edit tanggapan ya. Nah edit bisa diganti lagi ya. Di edit. Nah kalau tidak ada ya sudah kirim ya langsung. Oke. Terkirim. Nah terkirim nanti rekapnya seperti apa. Nah disini kelihatan ya nanti rekapannya. Nah langsung ada ya. Tanggal 9. Tanggal 19.99.2020. Jam 16.42. 20 detik. Sama ya. Kalau di layar disini. Sama. Sama ya jam sekarang ya. Nah ini namanya. Sekarang macam kelihatan. Jadi. Kalau yang terlambat. Di luar jam mata kuliah. Maka. Akan admin hapus. Akan admin. Hapus. Contohnya dihapusin ya. Ini file ya. Kemudian. Hapus ya dari sini. Delete. Row. Nah begini ya. Jadi itu. Jadi mohon untuk tepat waktu. Dan jangan sampai di luar jam kuliah. Kalau abstainnya di luar jam kuliah. Maka dianggapnya tidak hadir. Dan akan admin hapus ya. Karena ketika terkirim. Itu kelihatan. Tanggal berapa. Jam berapa dikirim. Termasuk. Yang absen. Universitas. Ini tidak bisa absen di luar jam tersebut. Nah kemudian selanjutnya. Nah kemudian selanjutnya. Di sini pengiriman tugas ya. Nah pengiriman tugasnya sama seperti ini. Tulis email. Nama lengkapnya apa. Name-nya. Jangan lupa. Tugas individu atau kelompok. Kalau tugas kelompok. Di sini tulis. Jangan lupa ketika pengisian nama itu. Huruf awalnya besar ya. Kayak tadi. Isian absen. Nanti nama kelompoknya tuliskan. Seperti format di sini ya. Ada di deskripsi. Mas pengiriman tugas kelas sore. Matakulahnya apa. Nama dosennya siapa. Tugas diberikan pertemuan keberapa. Misalnya ya. Judul tugasnya apa. Dan link Google Drive. Ingat. Kita hanya menerima link Google Drive-nya aja. Jadi teman-teman upload filenya itu di. Google Drive email masing-masing. Yang tentu yang sudah disetting. Share ya. Kalau tidak disetting share. Nanti dosen ini tidak bisa lihat. Dan kirimkan. Ini juga ketika sesuatu dikirimkan bisa diedit ya. Kalau belum keluar dari sini. Nanti terkirimnya sama. Kayak yang di absen online ya. Yang di fakultas. Jadi ada waktunya kapan dikirimnya. Jam berapa dikirimnya. Kalau misalnya di luar batas pengumpulan jamnya. Nanti sama dosennya. Dihapus. Dan dianggap kirim tugas. Kayak gitu ya. Oke. Itu untuk pengiriman tugasnya. Kemudian di sini ada fasilitas chatting. Nah klik chatting. Klik di sini untuk pengumpulan sekarang. Nah ini seperti ini ya contohnya ya. Nanti di sini tulis misalnya. Selamatuk. Contohnya ya. Di sini ada nanti. Gitu. Oke. Nanti di sini misalnya ada beberapa orang. Nah itu untuk chatting ya. Jadi ini nanti pertemuan kedua seperti itu. Sama ya. Untuk materi bisa minta langsung ke dosennya ya. Atau nanti juga download di sini ya. Download di LMS. Nanti linknya tersedia. Itu untuk mahasiswa ya. Jadi diharapkan tepat waktu sehingga tidak terlambat absen ya. Kemudian juga diharapkan di tempat-tempat yang strategis ya. Di tempat-tempat yang banyak sinyalnya. Pastikan kekuatannya juga penuh ya. Ada. Nah mudah-mudahan semuanya dimudahkan ya. Dalam keadaan sehat. Sekian untuk tutorialnya. Untuk kuliah di LMS-nya ya. Nanti seperti itu kurang lebih. Pastikan mata kuliahnya masuk semua. Yaitu sembilan mata kuliah untuk semester awal. Kalau misalnya masih kurang. Silahkan hubungi admin. Kalau misalnya belum punya akun. Nanti itu yang buat akun itu dari pusat ya. Bukan dari fakultas. Jadi mohon bersabar ya. Nanti kalau sudah ada kabar dari pusat. Akan segera kami kirimkan ke grup masing-masing. Nah grupnya belum dibuka untuk diskusi ya. Nanti akan kami buka ya. Setelah pengumumannya selesai semua ya. Kalau ada tanyakan senakan jabrik ke saya. Atau ke Bu Winda ya. Saya selesai ya. Mohon maafi gak kekenangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.